Halo assalamualaikum semuanya balik lagi di channel nada syafina Nah apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat ya Alhamdulillah semoga sehat walafiat ya teman-teman langsung aja ya kita mau unboxing dan akan mereview cemilan khas suci yang katanya enak rasanya manis kemudian katanya kenyal-kenyal gitu mungkin kalau di Indonesia itu pedodol kali ya kalau yang udah pernah ketukti pasti gak asing lagi dong dengan makanan ini jika kalian ingin tahu gimana sih rasanya kemudian bentuknya tonton terus ya videonya sampai habis oh iya bagi yang belum subscribe bantuan dulu ya tekan tombol subscribe warna merah hai 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 nah gini kurkis lilai tampilannya seperti ini ya temen-temen tuh bisa dilihat ya packaging dari luar seperti ini jadi ini itu makanan cemilan khas Turki didatangkan langsung loh ini dari Turki jadi ini buatan Turki langsung aku kemarin belinya PO jadi aku dari seminggu yang lalu itu dari Instagram penjualnya aku belinya di salah satu toko di toko online ya di Indonesia ya kan jadi toko itu namanya Madinah Giflo aku pernah beli juga di toko itu makanannya itu fresh-fresh yang didatangkan dari Timur Tengah jadi makanannya Citarasa Timur Tengah di Nusantara ini cocok banget untuk dijadikan oleh-oleh ya kalau misalkan kalau misalkan dan ini dia ini namanya ahlabib teman-teman aku pernah makan ini ini tuh enak banget cemilan super enak banget semuanya ya kita buka ini nah ini udah terbuka ini tinggal dibuka aja oke dalamnya seperti bismillah aku penasaran banget pengen nyobain ini kalau udah penasaran pengen pokoknya harus beli gitu ya nah ini dia nih ada kita-pitanya gini wah ini cantik banget ya Wah ternyata di dalamnya kayak gini teman-teman tuh tuh kayak gini Bismillahirrahmanirrahim waaah dalamnya kayak gini teman-teman ya dedeknya mau makan juga teman-teman yuk kita cobain Kak Hanis mau mau Oh iya tapi 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 wah ini nih begini banget ya teman-teman kita lihat ini teman-teman lihat ini temen-temen nih temen-temen kak Hanis suka Iya ini satunya kurma sukarin nanti kita cobain ya dulu nih yang rasa coklat ya temen-temen gimana ya rasanya nih yang coklatnya gini coba ya Bismillah dulu dong sayang hmm hmm bener rasanya manis wang itu benyal hmm semacam coba ya kayak muci-muci gitu ya paling enak hmm aku segitu penasarannya sama makanan ini sekarang aku nyobain teman-teman terus ini ya tadi yang dimakan sama anak aku itu nungis banget ya apalagi ini ini kayaknya semacam dibalut dengan bunga teman-teman bunga mawar kayaknya cobain ya tayang ada mawar-mawarnya nih temen-temen yang ada mawarnya ini mungkin cara pembuatannya susah kali ya yang ini temen-temen gitu ya temen-temen itu yang ini enak-enak enak-enak ya enak-enak 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 enak dari bunga teman-teman jadi kayaknya bunga dimakan teman-teman itu buat dari bunga ini baunya mawar-mauan merah ini yang standar 250 gram harganya 150.000 lanjut ya yang kedua yang ini langsung kita buka ya teman-teman kita ingin dari luar ini ini kacang almonnya ya langsung aja kita buka put masuk karim mix dengan kacang almon keju dan madu aku suka banget sama keju wajib coba ya teman-teman yang suka keju hai oke kau kau keras teman-teman bismillahirrahmanirrahim kali ya bismillahirrahmanirrahim ini di dalamnya kayak gini teman-teman tuh ya kan ini tuh ya terpaduan minyak ada kurma jadi kurma nya itu bijinya itu kacang almon jadi ini tuh dalamnya tuh ya kurma sukari ini kurma sukari dalamnya gitu isinya bukan isi kurma tapi isinya kacang almon terus di dalamnya itu dikasih keju kejunya tuh enak banget enggak enak pas banget pokoknya kemudian kemudian ini apa namanya tuh kacang almonnya ini apa yang slice kacang almonnya itu terus ini dibalut dengan madu ya madu ya madu ya itu ini cocok banget ya keseimbangan antara kurma sukari besinya tuh kacang almon kacang almonnya ini bikinnya tuh jadi kacang almon aku suka banget kacang almonnya banyak enggak kulit lumayan harganya worth it banget kan karena kacang almon itu tahu sendiri yang khasiatnya tuh banyak banget apalagi ini habis dari kulkas Masya Allah banget tertarik untuk mencobanya enak banget gak mau nanti ya aku udah makan lokum udah makannya bermainnya terus ngenyamin banget kebetulan aku makan siang jadi jamnya makan siang ini kenyang banget jika kalian ingin tahu ingin mencobanya makanan-makanan tadi tuh nanti aku tulis di box deskripsi ya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang dulu subscribe terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati